Saya pernah mendengar seorang ustadz juga, saya lupa namanya Dia mengatakan, rata-rata yang masuk Islam itu orang-orang cerdas, pandai, profesor, doktor, dan lain sebagainya Nah tapi ini ada hal yang sangat menarik ya Orang-orang cerdas ini kok bisa ya percaya dengan Islam dan Al-Quran Wah ini saya perlu belajar juga supaya saya cerdas Orang cerdas apakah pasti percaya dengan hal tersebut Mengapa orang cerdas percaya Islam dan Al-Quran Dan saya ajak kita belajar langsung dengan dokter yang cerdas juga Terutama salah satu ayat yang intinya bahwa ini spektakuler ya Nanti saya wawancara langsung dengan seorang medis Sehingga apa yang saya katakan itu bukan berdasarkan artikel Mari kita cek and recek kenapa orang cerdas bisa percaya dengan Islam dan Al-Quran Cek Quran 86 ayat 5 Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan Jadi ini kitab suci ya Ayat 6 Dia diciptakan dari air atau mani yang terpancar Yang keluar antara tulang punggung sulbi dan tulang dada Sulbi saya enggak tahu saya bukan orang medis Nah kemudian Ayat 8 Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya Hidup setelah mati Ini saya percaya Tuhan Mari kita akan mengupas ayat 6 dan 7 yang terutama Dia ternyata dia seorang dokter yang sangat cerdas Kita saksikan Mani atau sperma pria itu Asalnya dari mana? Dari produksi bagaimana? Jadi Sel sperma itu Dihasilkan itu Kalau pada pria Itu ada Pria kan memiliki buah sakar Nah jadi dalam Dalam kantong buah sakar itu Jadi itu sangat sekali lagi Sekali lagi saya mau katakan Bahwa sperma itu berkaitan dengan Fungsi seksual atau organ reproduksi dari pria Dalam testis itu Dalam testis itu ada namanya Ada namanya bagian namanya tubulus seminiferus Tubulus seminiferus itu Itu berupa lilitan dalam testis Itu ada banyak Kurang lebih itu Kalau teori itu bilang itu Kurang lebih 900 lilitan Yang masing-masing itu akan memproduksi sperma Jadi fungsi dari tubulus itu Adalah untuk menghasilkan sperma Pusat produksinya sperma itu Berarti di testis ini ya? Ya Karena itu berumur langsung dengan Organ reproduksi seksual Dari pria Tidak benar ya Kalau dikatakan itu Sel sperma atau mani itu Terdeproduksi atau memancar Dari tulang punggung Tidak tahu tulang sulung itu apa Tetapi dari tulang dada Di depan itu Secara medis bagaimana? Saya juga bingung mereka dapat statement Dari mana saya juga bingung sih Oh iya Bapaknya Selama Anatomi Anatomi manusia belum berubah Ya Masih seperti itulah Air manis Sperma Karena Karena sekali lagi saya katakan bahwa Sperma itu Itu cuma miliknya laki Bukan Perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya barusan menampilkan video dari Channel ChrisTuber Jadi channel Kristen Youtuber Yang Malang melintang di dunia Youtube Dan dia Sering menjadi Pendebat-pendebat Dari Sisi Kristen Untuk mendebat Muslim Jadi memang Channelnya itu Sering dibuat untuk Berdebat Kemudian Yang kedua Channelnya itu Sering digunakan Untuk Mencari Seolah-olah Di dalam Al-Quran itu Terdapat Kesalahan Jadi memang Kerjaannya ChrisTuber adalah Mencari-cari Kesalahan Apa yang ada Di dalam Al-Quran Padahal Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan sendiri Kalau seandainya Al-Quran itu Ditulis oleh Tangan manusia Maka tentulah Pasti akan Banyak Pertentangannya Ya Makanya Kristen itu Seolah-olah Mencari Kesalahan-kesalahan Al-Quran ini Untuk Meruntuhkan Iman Dan Islam Muslim Akan tetapi Apa yang disampaikan oleh Channel-channel ChrisTuber tadi itu Adalah Semuanya Omong Kosong Dan Lebih bersifat Kepada Hujatan Karena Mereka memang Tidak pernah Mengerti tentang Apa Al-Quran Mereka juga Memang tidak pernah Mengerti tentang Apa itu Al-Hadis Sehingga Mereka Seolah-olah Membedah Al-Quran Dengan Pengetahuan mereka Yang Sama sekali Sebetulnya Tidak ada Pengetahuan Di dalam otaknya Dengan Cara Demikian Justru itu Memperlihatkan Betapa Mereka itu Bodoh Baik Yang dari ChrisTubernya Sendiri Bahkan Dari Dokter Yang berhasil Dia wawancarai Tadi itu ya Padahal Menurut Akal kita Menurut Pemahaman kita Yang namanya Dokter itu Pastilah Tingkat Kecerdasannya Di atas Rata-rata Manusia Pada umumnya Itu pemahaman saya Dokter itu Seperti itu Tapi ternyata Tidak seperti itu Jika dokter tersebut Dari kalangan Kaum Kristen Saya kasih analogi Gampang itu Seperti ini Misalkan ya Orang bodoh Orang pintar Orang miskin Dan orang kaya Jika mereka Ditanyai Suatu Penambahan Matematika Misalkan Satu Ditambah satu Ditambah satu Maka jawabnya adalah Tiga Pasti semua menjawab Tiga Baik itu yang bodoh Maupun yang pintar Baik yang miskin Maupun yang kaya Jawabannya pasti Tiga Maka akan berbeda Jika kita Bertanya Kepada orang Kristen Yang katanya Pinter sekalipun Ya Jika mereka Ditanyai satu Ditambah satu Ditambah satu Maka mereka Akan menjawabnya Satu Itu yang disebut Dengan Tri Tunggal Padahal yang namanya Tri itu tiga Tri itu tidak pernah Tunggal dan Tunggal tidak pernah Tiga Ya jadi Mereka menganggap Tri adalah Tunggal Nah itu Kebodohan Salah satu kebodohan Dari mereka Apalagi mereka Mereka harus Membedah isi Al-Quran Yang di dalam dirinya Itu tidak pernah Ada pengetahuan Secuilpun Tentang Al-Quran Tapi mereka Sok berani-beraninya Membahas Isi dari Al-Quran Yang dimana Tadi mereka itu Membacakan Tentang surat At-Tarik Ya Yaitu Quran surat Yang ke-86 Ayat 5 6 Dan 7 Dimana Ayat 5 nya Mengatakan Allah berfirman Maka Hendaklah Manusia Memperhatikan Dari apa Dia Diciptakan Allah berkata Seperti itu Kemudian Allah melanjutkan Firmannya Dia diciptakan Dari air mani Yang terpancar Wah tadi itu Dia Mengatakan Yang muncat Trot Saya dengarnya Aja Udah Apa namanya Telinga saya Rasanya panas Gitu ya Jadi Al-Quran itu Disamakan Dengan kitab mereka Dimana Di dalam kitab mereka Itu memang terdapat Banyak sekali Ayat-ayat pornonya Tidak hanya Satu dua Puluhan Saya bisa menghadirkan Puluhan ayat-ayat porno Di dalam Kitab mereka Di dalam Kitab bibel mereka Tapi kalau di Al-Quran Oh sorry bos Sorry Anda kayak racun Tidurnya kurang Ketengah Kayaknya Jadi saya lanjutkan Ayat ke-6 Disini Allah berfirman Dia diciptakan Dari air mani Yang terpancar Ayat ketujuhnya Allah berfirman Yang keluar dari Antara tulang punggung Atau sulpi Dan tulang dada Nah Ini yang mereka Eksegesis tadi Yang mereka Tafsirkan Menurut Kemampuan Otak mereka Yang kecil itu tadi Bahkan mereka Memanggil seorang Dekter yang bernama Jonathan Gideon Manalu Manalu atau Mintalu tadi itu ya Setelah saya Googling Gideon Manalu ini tadi Ternyata Dia bukan dokter Yang bisa Yang berkompeten Jadi dia bukan dokter Yang berkompeten Untuk menjawab tentang Spermatusua Kenapa Karena dokter Gideon ini tadi Dia adalah spesialis bedah Ya Jadi dia spesialis bedah Kuliahnya dimana Dimana Anda tahu sendiri Ya dimana Tidak pernah kayaknya Dia itu Kuliah di luar negeri Makanya Pemahannya Sangat dangkal Apalagi Dia spesialis bedah Bukan spesialis Spermatusua Yang membahas Tentang sperma Harusnya Kalau pendeta Pak pendeta tadi Itu orang yang cerdas Cari dong Dokter yang Ahli Spermatusua Bukan dokter Yang spesialis bedah Sama kayak Begini Ketika Anda sakit Yang Anda datangi Tukang tambal Ban Tidak nyambung Bos Tidak nyambung Bos Itu namanya Jaga sembung Bawa keris Tidak nyambung Kristen Tidak nyambung Harusnya dokter Spesialis Spesialis Spermatusua Yang harus kamu Hadirkan disini Tapi Saya tidak Memungkiri Bahwa memang Kristen ini Selalu begitu Dia selalu Mengacak-acak Al-Quran Dan kemudian Dia tafsirkan Menurut Kemampuan otaknya Yang kecil itu Padahal Dengan demikian Mereka Membahas sesuatu Yang mereka Tidak ketahui Itu sama dengan Mereka itu Mempertontonkan Kebodohannya Sendiri Kemudian untuk Apa namanya Anda untuk Apologit-apologit Muslim Yang sering melakukan Perdebatan Baik di Youtube Di Facebook Di Instagram Ataupun di TikTok Jangan khawatir Jangan khawatir Disini Saya tunjukkan Website Yang dirilis Oleh New Science Academy New Science Academy Kayaknya Ini dari Miliknya Amerika Kayaknya Dari miliknya Amerika Saya tapilkan Disini Ini Dokter tadi Itu kalau Membaca ini Harusnya Dia malu Untuk mengatakan Tentang sperma Karena dia Tidak punya Kemampuan Untuk membahas Tentang sperma Harusnya mereka Dia membahas Tentang bedah-bedah Sajalah Ya Entah itu Bedah Perut wanita Atau Bedah selaput Keperawanan wanita Harusnya itu Yang dia bahas Jangan membahas Sperma Bukan Komoten Anda Disini Walaupun Saya sendiri Bukan Bukan Orang yang Berkomoten Untuk membahas Ini Tapi Saya berhasil Mendatangkan Data Untuk Menepis Untuk Menangkis Ya Eksegesis Mereka Di dalam New Sesayan Akademi Ini Dijelaskan Judulnya Saja Sudah Sudah Sangat Mengena Judulnya Saja Sudah Sesuai Dengan Al-Quran Al-Quran Surat 86 Itu Tadi Sudah Sangat Sesuai Dengan Itu Judulnya Sudah Mengena Judulnya Sel sperma Dibuat Dari Sumsum Tulang Manusia Nah Loh Gimana Kalau sudah Begini Malu Kan Malu Kan Jadi Penelitian Ini Dirilis Pada Jumat 13 April 2007 Wah Itu Waktu yang Sudah Sangat Lama Sekali 2007 Itu Sudah Sangat Lampau Sekali Bahkan Bahkan Si dokter Yang Katanya Ahli Bedak Kok Malah Ngomongnya Begitu Mereka Mentertawakan Bahwa Sperma Katanya Dari Dari Apa Tadi Itu Dari Endok-endokan Katanya Orang Jawa Dia Mentertawakan Itu Padahal Disini Dijelaskan Sumsum Tulang Manusia Telah Digunakan Untuk Membuat Sel Sperma Tahap Awal Jadi Saya Ulang Sumsum Tulang Manusia Telah Digunakan Untuk Membuat Sel Sperma Tahap Awal Untuk Pertama Kalinya Jadi Sperma Manusia Itu Diproduksi Di Tahap Awalnya Itu Di Sumsum Tulang Manusia Dari Situ Sudah Mau Apa Lagi Mau Saya Baca Sampai Kebawah Saya Pikir Tidak Perlu Jadi Untuk Anda Yang Apologit Apologit Muslim Membutuhkan Referensi Buka Referensi Ini Saya Tampilkan Di Layar Anda Buka Ini Kalau Anda Tidak Bisa Bisa Inggris Tinggal Copy Paste Di Translate Sudah Begitu Selesai Anda Bisa Perbanyak Video Ini Anda Bisa Sebarkan Ke Channel Channel Kristen Silahkan Saya Mau Kena Strak Juga Oleh Mereka Saya Tidak 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 Karena Saya Lebih Peduli Kepada Al-Quran Saya Jika Al-Quran Saya Dinodai Oleh Orang Orang Yang Bodoh Bodoh Itu Tadi Yang Pendeta Laki Laki Itu Tadi Siapa Namanya Dan Saya Memang Tidak Perduli Tentang Namanya Jadi Saya Tidak Perlu Hapal Kalau Dokter Itu Tadi Karena Dia Dokter Saya Harus Tahu Namanya Setelah Saya Cek Ternyata Dia Spesialis Beda Bukan Spesialis Spermatosua Kok Sampai Segitunya Pendeta Bertanya Mengenai Sperma Kepada Spesialis Beda Kok Lucu Kalian Ini Kristen Kristen Semuanya Lucu Kalau Bagi Muslim Bagi Apologi Muslim Kalian Itu Hiburan Bagi Kita Itu Hiburan Dan Sama Sekali Kalian Itu Tidak Menambah Wawasan Kita Saya Lanjutkan Bacanya Tentang Sperma Tadi Jadi Penelitian Ini Diterbitkan Pada 13 April 2007 Dalam Jurnal Akademik Reproduction Yang Judulnya Adalah Gamit Biologi Dilakukan Di Jerman Oleh Tim Ilmuwan Yang Dipimpin Oleh Profesor Karim Nayernia Profesor Bro Profesor Bro Ya Ini Profesor Karim Nayernia Sebelumnya Dari Universitas Of Göttingen Tetapi Sekarang Dari North England Stem Cell Institute Atau NASCI Berbasis Di Center For Life Di Newcastle Yukon Tain Untuk Percobaan Profesor Nyernia Dan Timnya Mengambil Sumsum Tulang Dari Relawan Pria Dan Mengisolasi Sel Punca Mesenkin Sel Sel ini Sebelumnya Telah Ditemukan Tumbuh Menjadi Jaringan Tubuh Lain Seperti Otot Mereka Membudayakan Membudidayakan Sel Sel Ini Di Laboratorium Dan Memujuknya Menjadi Sel Reproduksi Pria Yang secara ilmiah Dikenal Sebagai Sel Germinal Penanda Genetik Menunjukkan Adanya Sel Sperma Yang Berkembang Sebagian Yang Disebut Sel Indospermatagonial Jadi Kalian Jangan Terguncang Apologit Apologit Kristen Kalian Itu Baik Apologit Ataupun Dokter Sama 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 Banyak Asumsi Kalian Kurang Baca Jadi Kalian Kalau Sudah Monetize Youtube Itu Pergunakan Buat Beli Kuota Nah Kuota Itu Tadi Anda Gunakan Untuk Membaca Buka Googling Sebanyak Banyak Banyak Buka Video Youtube Sebanyak Banyak Pelajari Kalau Anda Sudah Menemukan Satu Ayat Dalam Al-Quran Yang Kalian Rasa Janggal Pelajari Dulu Semuanya Dari Google Pelajari Semuanya Dulu Dari Orang Orang Yang Berkompeten Kalau Kalian Tidak Menemukan Jawabannya Silahkan Anda Eksigesis Tapi Sekali Lagi Kami Masih Akan Mampu Menampar Mulut Kalian Apalagi Dalam Hal Sperma Anda Tidak Berkompeten Membahas Itu Dan Sekali Lagi Saya Tegaskan Bahwa Al-Quran Tidak Akan Pernah Salah Tidak Akan Pernah Salah Sepanjang Saman Jadi Ketika Kami Mengatakan Bibel Anda Banyak Salahnya Lantas Jangan Anda Mencari Kesalahan Kesalahan Dalam Al-Quran Harusnya Anda Lebih Memahami Bibel Anda Sendiri Mencari Tahu Apakah Benar Bibel Anda Banyak Kesalahannya Harusnya Begitu Itu Pesan Dari Saya Demikian Semoga Ini Bermanfaat Bagi Ikhwan Vila Para Muslim Dan Semoga Ini Menjadi Tamparan Buat Channel Kristu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh